Intro Eh kebetulan kakak belum dateng Anak aku yang pertama Delay, aduh sedih banget Padahal aku udah berusaha untuk Mempersiapkan Ini apa Pesawat, kan anakku yang paling besar itu Kan pesantren di Camis Nah aku udah siapin Pesawat, tadi jam Sekitar jam satuan dari Tasik Tapi ternyata delay Delaynya lama banget, tapi sekarang belum dateng Sedih banget Makanya gak tenang banget Alhamdulillah Restu itu Kayaknya memang Darah ayah bundanya Jadi emang Jujur restu itu gak diajarin Main musik Dia gak diajarin Dia mernyanyi Dia gak diajarin Tiba-tiba Dia sama aku dimasukkan ke pesantren Gak lama dari situ Dia kasih kabar ke aku bahwa Bun, kakak jadi Tamu di acara Apa gitu Jadi bintang tamunya ini, ini, ini Jadi memang Yang sempat kaget gitu Tempat nangis juga Kan kaget Tiba-tiba Kok Tiba-tiba Di musik juga Ngikutin jejak ayahnya juga Tiba-tiba Cinta itu memang buta Tiba-tiba 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 Cinta ini Cinta ini Cinta memang tak Selama nyabat Kujung indah Kalau untuk hobi atau apa ya Ya memang kesukaannya dia Kalau aku gak ngelarang Dia mau di musik Dia mau di apa Dia mau di apa Aku cuman Ngasih support aja buat dia gitu Kalaupun memang dia pengen di musik Padahal misalnya bundanya enggak Ya jujur Kalau bundanya boleh minta gitu Bilang sih sama kakak-kakak Please gitu Kalau bisa jangan Jangan di musik lagi gitu kan Cuman ya Kalau memang kakaknya pengen banget Ya memang enggak Silahkan gak apa-apa Makanya Sering diajaki juga sama ayahnya Kalau misalnya konser gitu Terus diajak ngobrol juga Karena anak laki-laki kan Mungkin lebih enak ya Sama ayahnya gitu Ini loka Begini loka Ini di musik Begini loka Ketemu sama orang Begini loka Enterpedus pergi ini loka Gitu Ya alhamdulillah kakak Oh gitu Oh ya gitu Kalau misalnya memang ada Rejeki Ada keinginannya si anak Pengen sekolah yang lain Misalnya dia pengen Pengen jadi dokter Atau bisa pengen jadi polisi Atau pengen jadi apa-apa Gitu Ya kita support juga Gitu Kebetulan ayahnya pengen Masukin dia ke Akpol Iya ayahnya malah pengen Masukin dia ke Akpol Anaknya Ya lihat nanti aja Nah jadi kebetulan Nah jadi kebetulan kakak itu kan sekolah dari umur 3 tahun itu kan memang sudah Building wall ya Memang umur 3 tahun Umur 3 tahun dia udah sekolah Waktu itu di Bandung gitu dia sekolah Sampai SD nya juga Dia building wall juga Jadi Ya Alhamdulillah lah sedikit-sedikit ya pasti lah bahasa Chinese sama bahasa Inggris gitu Jadi Begitu kita ada kesempatan untuk kemaren Beliburan Terus ketemu keluarga aku juga yang ada di Belanda juga kan gitu Kemarin ketemu sama keluarga Meskipun gak semua Tapi Ya kangen ya Berpuluh-puluh tahun gitu kan gak ketemu sama Oma Sama tante disana gitu Dia yang ngobrol Kalau ayahnya cuman gini Apa cenah kak? Apa cenah? Gitu Dia yang kayaknya gitu Iya jadi kalau ngobrol Misalnya om aku ngobrol apa-apa-apa gitu Di Indonesia gimana Jadi kakak yang Oh iya iya opa gini Ngobrol sama ayahnya Ini loh ya kata opa gini-gini Oh iya Terus Kalau yang aku tau Jadi dulu itu memang Kita kan Setia aku itu kan banyak banget Setia aku Setia setia Itu kan memang dari dulu Ya memang dulunya kan memang sama gitu Mereka itu sebenarnya sama gitu Dan mereka kangen Terus Ya udah bikin proyek Memang aku juga Waktu itu Aku salah satu yang Aku yang paksa Maksudnya aku yang Minta Aku yang minta Suamiku gitu Ya aku bilang ayah Yuk kita Guna juga Istilahnya Dulu jaman ST12 itu kan Jaman-jamannya Kita Susah Jaman-jamannya Awal banget gitu Ya Saksi hidupnya Salah satunya ya aku Gitu Karena aku dulu Tama Charlie juga kan Dari sebelum ada ST12 Jadi memang aku tau banget Jadi Ketika ada wacana Untuk Yuk kita bikin Apa gitu Proyekan apa gitu Aku seneng banget Gitu Jadi memang Waktu itu di bulan puasa juga Charlie juga sudah mulai Rekaman 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 Gitu Dan mulai rekaman Ya Alhamdulillah Kemarin kan keluar Singlenya gitu Untuk mengobati rasa kangennya aja Para Para Anak-anak setiap Kecualan Ya kalau itu kan Beda-beda ya Orang itu Hak Beda-beda ya Gitu ya Kalau Kalau memang Anak-anak Eh anak-anak Kalau anak-anak Dari Sd12-nya Atau Setia Gitu ya Kalau aku sih Kalau di mata aku tuh Sebenernya Sd12 Ya setia itu ya Ya memang ya itu Itu juga Gitu ya kan Gitu Cuman ya minus Ya ini gak ada ini Ya ini gak ada ini Gitu Cuman ya Kita kan udah kayak Saudara banget Aku Pepeng Pepep Itu kan Udah kayak adik kakak banget Itu udah kayak saudara banget Jadinya memang Kayak gimana ya Gitu Jadi kalau misalnya ada yang kecewa Ya jangan kecewa Kan itu sudah Sudah dibikinin tuh Gitu kan ya Lagu barengan tuh Barengan sama Sd12 Gitu Ya sepatu itu Mengobati rasa kangen Kita semuanya Gak ada Gak ada Alhamdulillah kok baik-baik aja Baik-baik aja Saling mendoakan Harusnya Ini baik banget Aku sama Mimi Baik banget Kita udah masalah Apa-apa Ya malah justru Aku juga kadang Heran sama Ya Orang-orang yang di luar sana Bilang bahwa Ini berantem Ini berantem Nau Zubhlemin Zalik Gak ada Yang kayak gitu Aku sama Keluarga Itu udah kayak keluarga sendiri Jadi memang Ada apa sih Aku juga sempet Sama Keluarga Maksudnya sama temen-temen Ada apa sih Gitu Ada ini Ini Oh Enggak Ada Itu mal Apa namanya Kita pribadinya Masing-masing Gak ada masalah Gitu Ya kalau misalnya Ada Contekan intention Enggak Gitu Jadi Nong Gini Gini Nong Gitu Jadi memang udah Apa ya Deket banget Deket banget Nong Gini Nong Gitu Sama Gitu Gitu Sama Gitu Kita tuh udah Deket banget Udah kayak adik kakak Makanya kalau orang-orang bilang Ini berantem Ini berantem Ini berantem Terus Ngaco Gitu Enggal lah Gitu Ngapain lah Gitu